Hai co-friends, disini kita akan mengisi tabel berikut berdasarkan ukuran segitiga yang ada disini. Nah, dalam hal ini kolom ini menyatakan alasnya, kolom ini menyatakan tingginya, dan disini kita akan mengisi luas dari masing-masing ukuran segitiganya. Dimana segitiga bentuknya seperti ini, dengan alasnya itu yang ini ya co-friends, kita simbolkan sebagai A, dan tingginya itu yang ini kita simbolkan sebagai T. Nah, dimana untuk rumus mencari luas dari segitiga itu sama dengan alas dikali tinggi per 2. Nah, disini kita mulai untuk yang bagian A terlebih dahulu, karena diketahui alasnya sama dengan 14 cm, dan tingginya sama dengan 21 cm, dimana rumus luas itu adalah alas dikali tinggi per 2, maka disini kita bisa cari luasnya hanya 14, kita kalikan dengan tingginya 21, dibagi dengan 2. Nah, kita kali dulu 14 dikali 21. 1 x 4 itu 4, 1 x 1 itu 1. 2 x 4, 8, 2 dikali 1, 2, kita jumlahkan, maka disini 4, 1 tambah 8, 9, 2-nya kita turunkan. Sehingga disini kita peroleh 294 dibagi 2. Kemudian disini kita bisa bagi 2 bagi 2 itu 1, 1 x 2 itu 2, kita kurangkan, maka disini 9, 4. 9 x 2, 4, 4 dikali 2, 8. Kita kurangkan, maka disini 14. 14 x 2 itu 7, 7 x 2 itu 14, 14 kita kurangkan hasilnya 0. Nah, sehingga disini kita peroleh untuk luasnya, itu adalah 147 cm persegi. Maka disini kita bisa tuliskan 147 cm persegi. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk yang bagian B. Disini alasnya 26 dan tingginya 18, maka disini 26 x 18 per 2. Dimana, berdasarkan konsep perkalian bersusun yang tadi, untuk 26 x 18 itu adalah 468, kemudian kita bagi 2. Nah, sehingga disini kita peroleh untuk hasilnya adalah 234 cm persegi. Nah, disini kita bisa tuliskan pada tabelnya ya. Nah, kemudian kita kerjakan yang bagian C. Disini untuk bagian C, kita bisa tuliskan ya, untuk luasnya 31 x 24 per 2. Nah, maka disini kita bisa kalikan dulu, 31 x 24 itu dapatnya adalah 744, kemudian dibagi 2, diperoleh 372 dengan satuan cm persegi. Jadi, untuk bagian C disini, 372 cm persegi. Kemudian, untuk yang bagian D, disini kita bisa tuliskan, untuk luasnya, alas x tinggi per 2, berarti 44 x 23 per 2. Nah, dimana disini kita bisa tuliskan untuk 44 x 23, itu adalah, ini sama dengan 1012, kemudian kita bagi 2. Dimana disini, diperoleh 506 dengan satuan cm persegi. Jadi, untuk bagian D itu 506 cm persegi. Kemudian, untuk yang bagian E, disini untuk luasnya, kita bisa tuliskan 55 x 36 per 2. Dimana disini, diperoleh 1980, kemudian dibagi dengan 2. Nah, berarti disini, kita peroleh 990 cm persegi. Nah, jadi untuk bagian E, diperoleh 990 cm persegi ya, ko friends. Wah, kamu hebat ko friends, karena telah menyelesaikan soalnya. Oke, sampai jumpa, dan tetap semangat belajarnya ya!